Salah satu elemen mengejutkan dari mobil F1 2022 adalah bentuk side pot yang unik, di mana masing-masing tim memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap komponen kunci ini. Namun regulasi baru terlihat menghasilkan beberapa desain istimewa yang mungkin membuat kalian bertanya-tanya, apa itu side pot sebenarnya? Side pot sebagian besar digunakan untuk memberikan pendinginan bagi mesin. Tetapi juga berfungsi untuk tujuan aerodinamika. Radiator juga terpasang di dalam side pot, di mana dua lubang inlet pada sisi mobil digunakan untuk menangkap udara, yang kemudian diarahkan menuju radiator untuk mendinginkan power unit dan komponen lainnya. Tidak hanya mesin, side pot juga membantu mendinginkan elemen lain seperti pendingin oli, pendingin baterai, pendingin air, serta intercooler. Maka itulah sebabnya sistem pendingin mobil F1 menjadi sangat rumit dan side pot hanyalah salah satu komponennya. Lantas bagaimana side pot memberikan efek pendinginan pada mesin mobil F1? Ketika mobil melaju dalam kecepatan tinggi, radiator akan mengalirkan cairan pendingin, atau biasa disebut dengan coolant, melalui saluran yang sudah terpasang mengelilingi mesin. Saat coolant mengalir di sekitar mesin, ia akan menyerap sebagian energi panas, lalu membawanya kembali melalui radiator. Sesampainya di radiator, proses pendinginan akan terjadi, di mana udara segar dari luar yang melewati radiator akan membantu mempercepat proses pendinginan. Maka selanjutnya suhu panas akan dibuang ke udara luar sehingga coolant kembali dingin. Lalu cairan tersebut kemudian dialirkan lagi mengitari mesin untuk kembali menyerap panas. Sekumpulan radiator tambahan juga berada pada saluran udara bagian atas, yang masuk melalui roll hoop untuk mendinginkan oli hidrolik, oli gearbox, sistem MGU-H, dan MGU-K. Pada akhirnya proses ini memungkinkan coolant untuk tetap dingin secara relatif, dan terus melakukan tugasnya dalam menjaga suhu mesin tetap optimal. Jika di masa lalu tim menggunakan bargeboard untuk mengarahkan udara ke arah side pot, maka saat ini tim hanya mengandalkan sayap depan dan winglet di atas roda sebagai gantinya. Oleh sebab itu, hal tersebut menyebabkan tim perlu menyesuaikan bentuk side pot mereka. Tetapi menghadapi udara panas adalah alasan lain mengapa perubahan besar dilakukan pada desain side pot. Udara yang masuk melalui side pot akan mendinginkan mesin, tetapi dengan cepat akan memanas karena suhu mesin yang tinggi, sehingga udara tersebut harus segera dikeluarkan untuk mencegah mesin mengalami overheat. Sebagian besar udara panas akan dibuang melalui pipa kenal pot ke arah belakang mobil. Namun regulasi baru telah membawa kembali cooling slats atau lubang-lubang ventilasi untuk membantu menguraikan udara panas yang sekilas mirip insang pada ikan. Jadi pada dasarnya, kisi-kisi tersebut akan memberi kesempatan udara panas keluar dari bagian dalam mobil sebelum kenal pot, sehingga tidak harus keluar di bagian belakang. Tetapi jika tidak dikontrol dengan hati-hati, udara panas yang keluar dari cooling slats dapat mengganggu aerodinamika, sehingga berisiko merusak aliran udara di bagian belakang mobil. Maka dengan adanya perangkat beam wing di bawah saif belakang, elemen ini akan membantu membuang udara kotor ke atas menjauh dari mobil berikutnya. Oleh sebab itu, mengelola udara panas yang keluar dari kisi-kisi side pot merupakan aspek krusial dari desain mobil F1 2022. Namun side pot juga sangat bervariasi dalam bentuk keseluruhan, dengan salah satunya memiliki cekungan bergerigi di bagian atas atau biasa disebut scallop. Pada dasarnya, ini adalah area dari side pot yang menjorok ke bawah, sehingga mencerminkan bentuk seperti kerang atau scallop. Dikombinasikan dengan cooling slats, bagian ini berfungsi mengarahkan airflow ke dalam menuju elemen beam wing. Jadi dengan semua udara panas yang diarahkan ke beam wing, mobil akan mendapatkan grip dan stabilitas belakang yang lebih banyak, sambil membatasi jumlah udara panas yang mengganggu komponen aero lain di bagian belakang mobil. Desain side pot radikal juga telah ditampilkan oleh tim Mercedes dengan bentuk yang lebih ramping, serta memiliki lubang inlet sempit yang memanjang ke bawah. Meski lubang side potnya lebih kecil, tim memanfaatkan kecepatan aliran angin menggunakan dua buah winglet di depan side pot, sehingga ini membuatnya lebih efektif dalam mendinginkan mesin. Kemudian untuk mencirkulasikan udara panas dari power unit, tim juga memasang kisi-kisi outlet radiator di sekitar engine cover, di mana sistem pendinginnya dipusatkan di tengah mobil. Selain itu, guna mematuhi regulasi teknis, Mercedes meletakkan elemen struktur benturan samping yang terpisah dari side pot, beserta sirip turning panes di belakang kaca spion, dan winglet kecil di sekitar kokpit, sehingga ini membuatnya seperti mini barge board yang berdiri sendiri. Dengan paket side pot seperti ini, mobil Mercedes akan menciptakan outwash atau buangan angin ke samping yang rendah, sambil tetap memungkinkan airflow ke belakang yang efisien. Selain itu, bagian floor yang luas akan menghasilkan vortex yang akan mengunci aliran angin di terowongan, tetapi juga memungkinkan tingkat aliran udara yang tinggi ke arah beam wing dan di atas permukaan diffuser. Pembaruan bentuk side pot juga dilakukan di tim Red Bull, dengan penyesuaian yang tidak terlalu dramatis seperti milik Mercedes. Desain baru terlihat lebih padat dan kencang menempel pada sasis, sehingga komponen-komponen pada mobil juga terlihat jauh lebih compact. Garis tegas atau switch line juga tampak terlihat pada bodi utama side pot, yang berguna untuk mengejar efisiensi aerodinamika. Sementara undercut juga telah dibentuk ulang dan diperbesar untuk mengekspos lebih banyak floor, sehingga menambah aliran angin yang masuk dari sisi mobil. Untuk memperlancar airflow yang menuju area bottleneck atau bagian ujung penutup mesin yang mirip leher botol minuman Coca-Cola, tim juga melakukan perubahan geometris kecil pada bagian permukaan side pot. Namun ini mungkin juga berdampak terbatas pada kinerja outlet pendingin mesin, tepat di depan kaki suspensi belakang. Jadi secara keseluruhan dengan ubahan tersebut, dia kini bakal mendongkrak efek aerodinamis mobil RB18 dengan mendikte aliran udara ke bagian belakang dan memaksimalkan ground effect. Poin pembicaraan penting lainnya mengenai bentuk side pot yaitu dikenal sebagai undercut. Istilah undercut pada side pot merupakan area di bawah intake radiator yang seolah dipotong sehingga menghasilkan bentuk side pot yang sempit. Side pot mobil Ferrari F175 adalah salah satu yang memiliki undercut paling jelas, sehingga ini membuat bagian yang lebih sempit lebih dekat ke lantai mobil. Jadi pada dasarnya undercut side pot memungkinkan aliran udara yang lebih baik ke arah beam wing dan diffuser. Karena semakin banyak udara bersih mengarah ke elemen tersebut, maka semakin besar downforce yang dibuat. Bagaimana tim merancang side pot mereka memiliki dampak besar terhadap pendinginan internal dan aliran udara di atas mobil. Selain itu, karena adanya perbedaan mesin, gearbox, dimensi sasis, hingga sistem pendinginan, itu berarti masing-masing tim harus menggunakan desain side pot yang unik dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda. Di sisi lain, beberapa tim mungkin memilih tidak menggunakan cooling slats, sementara yang lain membutuhkannya, tergantung pada mesin mereka dan bagian internal lainnya. Jadi bentuk undercut di bawah side pot sangat bergantung pada bagaimana bagian mobil lainnya dirancang. Terima kasih telah menonton!